Pihak event organizer I.O. mengungkapkan band hijau daun gagal manggung akibat dari dugaan penipuan oleh komedian Yadis Sembako. Nama Yadis Sembako kini sedang hangat diperbincangkan publik. Pasalnya, belum lama ini muncul pengakuan mengejutkan dari seorang pemilik jasa event organizer, Muhammad Adri Permana yang mengaku ditipu oleh Yadis Sembako. Hal itu berawal dari Yadis Sembako yang meminta Muhammad Adri Permana untuk membantunya menggelar sebuah acara, namun Muhammad Adri Permana menyebut belum mendapatkan bayaran dari jasanya tersebut. Dikutip dari Youtube Intense Investigasi, Rabu 20 September 2023, Muhammad Adri Permana alias Adri itu juga mengungkapkan fakta mencengangkan lainnya. Menurut Adri, band hijau daun yang digadang-gadang bakal tampil di acara Yadis Sembako itu akhirnya gagal manggung. Hijau daun gagal mengisi acara tersebut karena pihak Yadis Sembako belum melunasi pembayaran. Acara yang digelar Yadis Sembako itu merupakan sebuah peresmian perusahaan milik sang komedian. Adri menyampaikan acara tersebut berlangsung dalam rangka launching perusahaan Yadis Sembako. Ia menambahkan, Yadis Sembako membangun PT Gudang Artis, perusahaan itu untuk bergerak mewadahi manajemen artis dan dalam rangka Pesta 17 Agustus. Disinggung soal komunikasi dengan Yadis Sembako, Adri pun mengaku masih berhubungan baik, bahkan komedian pemilik nama lengkap Suryadi Ishak itu masih kooperatif. Adri mengakui dari pihak Yadis Sembako masih meminta waktu untuk melunasi pembayaran, namun yang membuat Adri kecewa, ia tidak pernah diberikan kepastian untuk tanggal dan nominal yang akan dibayarkan. Bahkan pihak Yadis Sembako pun tidak berusaha mencicil pembayaran tersebut pada Adri. Atas hal tersebut, pihak Adri pun pernah memberikan sopasi untuk Yadis Sembako sebanyak dua kali. Adri pun mengaku mengalami kerugian mencapai ratusan juta rupiah atas kasus tersebut. Agar sobat di post, tidak ketinggalan info menarik dari kita. Sampai jumpa!